Kira-kira nanti perencanaan tak beri minta, berapa kira-kira anak tak nanti? Nanti, Masya Allah. Kira-kira siap berapa nanti? Siap berapa? Anak. Saya dikasihnya dari Allah. Oh, dikasihnya sama Allah. Saya mau tanya dulu sama pegari, saudara aku. Kira-kira kalau Allah kasih rezeki nanti anak, kira-kira peri minta berapa? Ya, dari Allah saja. Dari Allah. Kita kira-kira siapnya berapa? Dari Allah. Ya Allah, Masya Allah. Kita kira-kira jauh-jauh dari turanya, cuacanya dingin. Ya. Ini kira-kira siap tak berapa? Sedikasihnya Allah. Sedikasihnya sama Allah. Saya mau tanya ini adidah saya. Saya yakin dan percaya kira-kira nantinya adidah. Iya. Berapa pilih minta? Berapa? 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 Luar biasa. Siap lagi kira-kira kalau dua belah? Allah wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya. Mudah-mudahan panjang umur taatnya. Amin. Saya doakan yang menjawab salam saya. InsyaAllah yang belum dapat jodoh. Mudah-mudahan secepat mendapatkan jodoh terbaiknya. Baca itu pijandai si bawah dudai. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus kepada keluarga besar ketiga pasang mempelai kita pada hari ini yang Alhamdulillah mereka duduk bersanding bagikan Raja dan Ratu kita doakan Bapak Ibu insyaAllah mudah-mudahan kena mempelai kita ini insyaAllah dikarunai Bahtarumatangga yang sakina mawadda warahmat dan insyaAllah mudah-mudahan keturunannya menjadi keturunan yang salih dan salihah amin salam dan taslim semoga tercurah limpahkan Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya nasihat pernikahan ini Bapak Ibu bukan hanya ditujukan kepada ke enam mempelai kita ini akan tetapi nasihat pernikahan ini pun ditujukan kepada kita yang sudah lama menikah dan yang akan menikah dan khusus juga Bapak Ibu hadirat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pernikahan adalah merupakan hal yang sakra di dalam agama kita dan sekolah terpanjang dalam kehidupan manusia itu Bapak Ibu adalah pernikahan karena begitu panjang yang namanya sekolah pernikahan ini wahai saudara-saudariku maka tentu di dalam pernikahan itu pasti juga banyak ujiannya dan ingat sering saya katakan bahwa sebenarnya kalau orang sudah menikah itu enaknya cuma 40% setuju? kau bisa ustaz? kalau orang sudah menikah enaknya 40% selebihnya ustaz enak sekali betul tidak bu? Bapak Ibu hadirat subhanahu wa ta'ala nikah itu adalah merupakan sunnah dari Nabi an nikahu sunnati faman rogi ba'an sunnati falaisa minni mati nabita ye lu as tinik tangatku adalah sunnahku faman rogi ba'an sunnati falaisa minni barang siapa yang tidak memenikah berarti bukan dari ngolongan kunasa nabita begitu pentingnya yang namanya menikah Bapak Ibu ahli karamallahu wajah pernah berkata satu rakaat solatnya orang yang sudah menikah jauh lebih akhbar daripada 70 rakaat daripada solatnya orang yang belum menikah maka Alhamdulillah ketiga pasang mempelai kita pada hari ini telah menyempurnakan agamanya sekaligus Alhamdulillah menjalankan daripada sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam singkat saja nasihat pernikahan saya pada kesempatan ini wahai saudara-saudariku ke enam mempelai yang pertama poinnya adalah ketahuilah bahwa nama anda ke enam-enamnya ini bukan hanya tercatat di undangan disebar kepada keluarga-keluarga handai tolan dan tetangga nama tak bukan hanya dicatat di KUA akan tetapi khamsina al-fasana lima puluh ribu tahun sebelum Allah ciptakan dunia ini Allah sudah catat di atas lohil mahpusnya bahwa anda semuanya ini telah dirialkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bukan secara kebetulan Bapak Ibu ke enam mempelai kita ini mereka bertemu adalah merupakan izin dan datiridok dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama karena Bapak Ibu ada tiga hal yang Allah takdirkan di antara kita yang pertama sebelum dunia ini ciptakan Allah sudah takdirkan kita persoalan yang namanya ajal yang kedua Allah sudah takdirkan yang namanya rezeki tidaklah semua makhluknya Allah di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan binatang melata sekalipun Allah sudah jamin maka wahai saudara-saudariku ketika kita sudah menikah maka janganlah haraku terhadap yang namanya rezeki nah sahabat Ibu itu pasti tetap mencuba pidalik kemudian yang ketiga yang Allah takdirkan adalah persoalan yang namanya jodoh jodoh itu adalah seperti hanya rezeki rezeki sudah tertakar tidak akan mungkin tertukar begitu juga dengan jodoh jodoh sudah tercatat tidak akan mungkin tersesat ini yang pertama yang kedua poinnya bahwa ingat di antara ke enam ini pasti ada kekurangan ada juga ke kelebihannya di antara tiga pasang kita ini pasti ada perbedaan ada laki-laki ada perempuan dan di antara tanda kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian menjadi condong iaitu timbul perasaan cinta dan kasih sayang di antara kalian makanya Alhamdulillah hari ini hubungannya sudah resmi sudah sah anda sudah ucapkan janji suci di hadapan orang banyak saya terima nikahnya maka pada hari ini berarti anda harus saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain laki-laki adalah pakaiannya untuk perempuan dan perempuan adalah pakaiannya untuk laki-laki poin yang ketiga yang ini saya sampaikan wahai saudara-saudariku ke enam mempelai bahwa inti yang ketiga Alhamdulillah hikmah dari pernikahan anda ini berarti telah mengumpulkan tiga keluarga besar keluarga besar dari Tuh Raja betul saudara adinda saya Imran dan Siti Marwa Talaw lalu kemudian Muhammad Suryadi dan Nur Fadilah Sumpang Minangai Masya Allah dan juga Sri Herawati dan Heri Kiswanto Masya Allah Jalalalala Alayda Tuh Fadih Fadih Manamudi Masya Allah Makassar Bapak Ibu Matilah Subhanahu Wa Ta'ala maka pada kesempatan ini Bapak Ibu ke enam mempelaih kita hari ini sudah berubah statusnya suami dan isteri sebelum saya lanjut saya mau tanya dulu tapi saudara kira-kira nanti perencanaan tak boleh minta berapa kira-kira anak tak nanti nanti Masya Allah kira-kira siap berapa nanti siap berapa anak saya dikasihnya dari Allah dikasihnya sama Allah saya mau tanya dulu sama saudara kira-kira kalau Allah kasih rezeki nanti kira-kira pendingnya berapa ya dari Allah saja dari Allah kita kira-kira siapnya berapa dari Allah kita kira-kira jauh-jauh dari turannya cuacanya dingin kira-kira siap tak berapa sedikasihnya Allah saya mau tanya ini adidah saya saya kira-kira kira-kira nanti adidah berapa boleh minta 12 ini nak jeng luar biasa siap lagi kira-kira kalau 12 Allah Allah Bapak yang beramati Allah subhanahu wa ta'ala kalian sudah berubah statusnya suami dan istri saudara Heri Kiswanto Suryadi dan Imran status tak sudah berubah menjadi suami apa kepanjangannya suami wahai saudaraku suami ada kepanjangannya semua uang milik istri saya tujuh ibu bahkan ada itu istilah saudara bahkan ada istilah itu saudara wangnya suami adalah wangnya istri wangnya istri bukan wangnya betul tidak ibu dalam artian Heri Kiswanto Suryadi dan Imran mungkin sebelum menikah siagi-siagi duit dan kata itu campur maka saat sekarang ini ada pendaharan terbaiknya iaitu istrinya tercinta ajak lalu itu masih kandik sebab biasanya ke urani wih maka sikit tapi sajina ayna mana kata hidupnya namun lalu ditamatokan dompet lalu 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 ajak lalu makanya ketiga wanita cantik kita ini pada hari ini maka berubah statusnya menjadi istri apa itu kepanjangan istri istana tempat istirahat suami wahai saudari saudariku Nur Fadila Heri Herowati dan Siti Marwah ingatki maka ada itu OGA kita sebagai orang wanita ada tiga tugas tak kita perhatikan lalu apa itu yang pertama A yang kedua I yang ketiga U apa itu A perhatikan lalu Andri Andri nalak kita mungkin Ali Imran Suriadi Heri Kiswantu sebelum menikah makan kojo mungkin tiga bulan setelah menikah makan sunnah sunnah insyaallah macam comok mana ini mati ya terperhatikan lalu Andri yang kedua I apa itu I Inumna kalau mungkin Ali Imran Suriadi Heri Kiswantu kalau misalkan tengah malam nak puji luar kopi supaya betah tinggal di rumah buari kopi susu saya percaya Ali Imran Heri Kiswantu dan Suriadi maka mantap kopinya enak susunya A Andri I maksudnya apa ini ulu yang saya jaga saya jaga supaya dia matamata saya jaga supaya matamata matamata berdoa berdoa bersama-sama kita doakan ketiga pasang mempalai kita hari ini insyaallah mudah-mudahan dikarunai oleh Allah yang mudah-mudahan keturunan yang salih dan salih amin ya rabbal alamin a'udhu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha ilallah wa allahu akbar allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbih jama'in allahum menghafir lana waliwalidaina walhamhum ma kama rabbawna sigara baraka allahu lakum wa baraka alaikum wa jama'abainakum fi khair rabbana atina min lanunka rahmah wa hayi lana gembidina rashadah rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurla ta'ayun wa ja'alna lil muttaqina imamah rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhiyatina tawakina azabana wa sallala ala nabiyyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin ayo rabbal alamin cukup sekian dan terima kasih minallah al-musta'an wal-diklan thumma assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallamualaikum wa sallamualaikum wa sallamualaikum assalamualaikum